Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 4 Selamat pagi Semangat pagi Oke Kalian sudah sarapan semua kan Oke Pagi ini Ustadz-ustadz akan bercerita sedikit Tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Ya seperti yang kita tahu Nabi Ibrahim meninggalkan Istri dan anaknya Di sebuah padang pasir Yang sangat luas dan tandis Beberapa tahun kemudian Kerinduan Nabi Ibrahim kepada Anak dan istrinya sudah tidak terbendung lagi Sehingga Nabi Ibrahim memutuskan Untuk mengunjungi anak dan istrinya Di padang yang tandis itu Perjalanan pun dimulai Nabi Ibrahim menaiki unta Menuju ke tempat Beliau meninggalkan Istri dan anaknya Sampai di tempat yang dituju Nabi Ibrahim sangat kaget Kenapa? Karena tempat yang dulu sangat tandis itu Sekarang sudah menjadi kota yang ramai Dan dipenuhi oleh banyak orang Di kota itu Nabi Ibrahim mencari-cari rumah Istri dan anaknya Akhirnya Nabi mendapat perintah Nabi Ibrahim tidak menghilangkan mimpi itu Tapi mimpi itu terulang sampai tiga kali Sehingga akhirnya Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim memberanikan diri untuk menceritakannya kepada anaknya Ismail Dan jawaban Ismail Dan jawaban Ismail cukup mengagetkan Karena Ismail bersedia untuk disembelih Karena itu adalah perintah dari Allah Sungguh Anak yang sangat bertakwa kepada Allah Pada hari yang sudah disepakati Akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menuju ke tempat penyembelihan yang sudah ditentukan Tengah perjalanan Setan datang untuk bujuk mereka Untuk mengurungkan niatnya dan melanggar perintah Allah Namun Nabi Ibrahim melempari setan itu dengan buah batu Kejadian ini terjadi sampai tiga kali Nah Sesampainya di tempat penyembelihan Nabi Ismail ditutup matanya Dan Nabi Ibrahim bersiap untuk menyembeli Keajaiban pun terjadi Allah dengan kekuasaannya Mengganti Nabi Ismail dengan sebuah tomba pilih-pilih yang sangat besar Kejadian inilah yang akhirnya diperlengganti oleh umat Islam setiap tahun Dengan merayakan hari raya Idul Adha Dengan menyembeli hewan ternak Itu tadi cerita singkat tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam Oke Anak-anak Apakah tahun ini kalian sudah siap untuk merayakan raya Idul Adha? Tentu sudah siap belum ya? Oke Sebelum kita merayakannya Hari ini kita akan menonton sebuah video Video tentang makna berhubungan Nah setelah kalian menonton video ini Tugas kalian adalah Menceritakan kembali Cerita dalam video itu Di selemba kertas Dengan bahasa kalian sendiri Yang keren tentunya Ya nanti setelah selesai Kalian kirim ke Ustaz-Ustaz Oke Nah videonya Sudah Ustaz taruh linknya di kolom deskripsi Oke Terima kasih Nah segitu saja dari Ustaz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah